7 atlet para layang yang seharusnya akan mengikuti kejuaraan cross country Palu Nomoni 2018 di Sulawesi Tengah masih dalam pencarian tim Basarnas. 7 atlet itu hilang kontak setelah gempa dan tsunami melulu lantakan kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. 7 atlet para layang yang masih dalam pencarian, 3 atlet berasal dari Jawa Timur yakni Reza Kambe, Ardi Kurniawan dan Serda Fahmi. Sedangkan 3 lainnya atlet Petra Mandagi, Franky Koas dan Glenn Mononutu berasal dari Sulawesi Utara dan 1 atlet para layang dari Korea bernama Don Jin. Taufik salah seorang atlet para layang asal Malang yang selamat dalam musibah itu mengatakan dari 31 atlet yang ikut kejuaraan para layang, 7 lainnya masih dinyatakan hilang setelah Hotel Roa Roa tempat menginap para atlet Amruk saat gempa 7,4 skala Richter mengguncang Sulawesi Tengah. Saat ini ke-24 atlet yang selamat sudah dipulangkan ke daerah atau negara masing-masing. Dari 31 atlet itu hanya 7 yang belum teridentifikasi. Selain 7 itu sudah kembali ke Jawa, sudah kembali ke Belgia, sudah kembali ke Singapura. Jadi sampai saat ini di grup pun juga masih dibahas bahwa yang 7 ini bukan meninggal dunia. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan kontak dengan itu.